selanjutnya kita akan membuat potongan atau section di lantai 1 atau lantai 2 kalian bisa ke view lalu ke section dan disini kita bikin garis section misal disini kita buat 2 section ke view section kurang lebih sectionnya kita buat 2 seperti ini nah disini di project browser akan bertambah secara otomatis bentuk sectionnya disini bisa kalian lihat tampilannya seperti ini dan untuk 3D nya jika ingin melihat potongan dalam bentuk 3D di properties kalian bisa centang section box dan ini bisa diturunkan atau melihat dari samping seperti ini dan bioime digitar sampai jumpa di video video ? di video video ,